Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masih nuansa kemenangan dimana kita merayakan hari raya Idul Fitri Bagi umat muslim bukan hanya di tanah air tapi di seluruh penjuru dunia Harusnya momentum ini bisa kita jadikan untuk memperkokoh, memperrat persatuan, kesatuan antar anak bangsa di negeri ini Termasuk juga toleransi antar umat beragama terutama di Indonesia Tapi kalau kita melihat akhir-akhir ini justru banyak kemudian pro dan kontra yang timbul Akibat dari gagasan yang muncul dari ketung PBNU yang menyatakan adanya reformasi madrasa Menerima berbagai murid-murid non muslim dalam sebuah lembaga pendidikan keagamaan khas Islam Pro kontra terjadi kita akan bahas hal ini di meja catatan demokrasi Termasuk juga bagaimana kemudian kita bisa menghindarkan intoleransi menuju Pilpres 2024 Langsung saja kami akan ajak Anda mengenalkan sejumlah narasumber kami Termasuk juga kami akan ini akan kenalkan ada mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Indonesia Kita sapa yang pertama ada Perbadi Aryato yang kita kenal dengan Abu Janda Pegiap media sosial Assalamualaikum Bang Mikrofonnya bisa digunakan Semangatnya luar biasa Hari Raya Idul Fitri ya Nah kalau yang satu ini, kalau yang satu ini agak berbeda Sering kita lihat, sering kita perkenalkan Bang Ade Armado tapi kali ini titelnya beda nih Politisi PSI, selamat salam Bang, assalamualaikum Serta ada Bang Dendi Suhairi Elvinza, sekjen dari Iqdar, selamat malam, assalamualaikum Kemudian kami juga menghadirkan ada komite khusus kami Assalamualaikum Pak Abdullah Hehmawa, boleh sambil cek audio juga kita Pak Assalamualaikumussalam Test-test, oke Dan juga ada Bang Mustafa Narawardayap, politikus Partai Umat, assalamualaikum Pak Mustafa Waalaikumsalam Dan kami juga menghadirkan Ketua Tim Pembela Ulama dan juga Aktivis Bang Egy Sujana Assalamualaikum Bang Egy Sujana Semoga disebut politisi, sekarang saya politisi PKS Wah mantap Ini langsung klaim dari Bang Egy, langsung kita dengar malam hari ini Bang ya Jatim Belak-belakan dari Bang Egy Tapi kita mau langsung ke Bang Mustafa Narawardaya Di bulan April 2023 Yang menjadi sorotan adalah pernyataan dari Ketua Umum PBNU Ya Khalil Setakuf, bahwa madrasa itu kalau bisa bukan hanya menerima umat muslim saja Tapi warga yang non-muslim bisa belajar, bisa menjalani aktif pendidikan di madrasa Bagaimana? Komentar Bang Mustafa Nara Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sebenarnya pernyataan ini sudah terlambat, Bang Muhammad itu sudah menerima dari perkuruan tinggi sampai pendidikan dasar sudah ada non-muslim Di Papua itu hampir 99% itu non-muslim Anda kalau ke Universitas Muhammadiyah di Papua ada dua ya, Sorong Dan Papua itu hampir 99% non-muslim Mereka mengangsuh ilmu di Muhammadiyah dan gak ada masalah sama sekali Karena disana memang secara infrastruktur kekurangan, kurangan banyak Oleh karena itu Muhammadiyah menyediakan, yang saya tahu ya, Muhammadiyah menyediakan semua kebutuhan pendidikan disana Karena mayoritas non-muslim ya disana Islam malah menjadi minoritas dan itu lucu Pertama-pertama mendidikan perkuruan tinggi itu bukan ayo sekolah, ayo kuliah, gak begitu Dibangunlah taman, bangunlah air mancur, kemudian jalan dibikin halus, aspal, lalu penduduk setempat itu cuma main-main foto-foto selfie Dan akhirnya bertanya-tanya, ini untuk apa? Untuk sekolah, untuk kalian, kalian gak mau sekolah dan bukan diajarakan kemudian agama Islam begitu enggak Ajaran secara umum, karena memang itu bukan semacam pendidikan agama dan umum ya Jadi kalau kemudian madrasah ingin seperti itu ya bagus, apa masalahnya kan? Apa masalahnya? Khusus soal ini loh ya Asal bisa menjaga, persoalannya kan toleransi itu bisa dilaksanakan tapi mungkin sulit untuk menjaga Tahun 2022 kalau tidak salah, Kementerian Agama itu mencanangkan sesuai tanggalnya ya, tanggal 16 November kalau tidak salah Itu sebagai hari internasional toleransi Dan hasilnya luar biasa, sudah diteliti oleh Kompas bahwa 72,6% sekitar itu, masyarakat Indonesia mengaku bahwa optimis Karena memang toleransinya sangat tinggi, dari 100% itu 72% itu masih menganggap bahwa toleransi kita masih terjaga Setelah itu tidak tahu lagi ya, karena kemudian ini sangat dinamis ya, karena masyarakat juga tidak mungkin stagnan Dengan berbagai kasus, dengan berbagai kisah, berbagai dinamika yang ada, mungkin saja mungkin sekarang bisa naik, indeksnya mungkin bisa turun juga Tapi tahun kemarin, tahun 2022, Kementerian Agama menganggap bahwa toleransi bisa dijaga dengan baik selama setahun itu Karena diteliti pada akhir tahun, artinya selama setahun diteliti dan pada akhir tahun itu dinyatakan bahwa 72% lebih Responden menyatakan toleransi kita baik-baik saja dan tidak ada masalah menjunjung tinggi toleransi Kalaupun ada kecil-kecil, saya kira itu adalah kasustik, tidak kemudian menggambarkan semua orang Islam intoleran Semua orang Kristen intoleran pada ketika berada pada mayoritas di pulau tertentu, di daerah tertentu Karena begini, sebenarnya yang menjadi persoalan kita ketika toleransi itu mau dibahas hari ini ya Ketika sahabat-sahabat kita, kemudian komunitas-komunitas ormas Islam katakanlah ormas kita sendiri, umat saya Ketika mereka mengaku sebagai paling toleran tapi tidak ikhlas dalam melaksanakan toleransi Itu tetap akan menjadi masalah, tidak mungkin masyarakat mereka ditutupi dengan declare Saya NKRI harga mati, Pancasila sampai mati, kemudian toleransi, kami toleransi, kami paling toleransi, tidak bisa Kalau itu mereka toleransinya tidak dengan ikhlas Bagaimana mengukur ikhlasnya itu, biasanya ketika mayoritas di Indonesia ini menerima Menerima dengan baik, contoh begini Kalau wali kota London, mereka mengadakan berkunjung ke mayoritas Itu wajar, bukan bersama di mayoritas, karena di sana Islam minoritas Tetapi kalau kemudian dibalik posisinya Di Indonesia ketika itu terjadi di sini kayaknya menjadi aneh Karena mayoritas mendatangi minoritas, kok perkiraannya seperti minoritas itu butuh Itu pandangan pertama Pandangan kedua adalah seolah-olah ini pemaksaan Karena minoritas tidak mungkin kemudian berani menolak Ketika kemudian ikon-ikon tertentu, tokoh-tokoh toleransi itu kemudian mencoba merangkul Padahal mereka juga tidak ingin dirangkul, itu memang seolah ibadah kan Ketika ingin padaran ibadah mereka belum tentu ikhlas menerima bahwa itu disebut sebagai toleransi Ini kan sudah memasuki rumah ibadah, sudah melompat pagar ibadah antara agama Nah sayangnya di Indonesia itu di SKB 2 Menteri itu yang diatur hanya pendirian tempat ibadah antara Islam dan non-muslim Tidak dengan Islam dan Islam Kan seperti itu, coba anda lihat itu Yang diatur kan tempat pendirian ibadah, ada 90 persen Kalau misalkan yang Kristen mau mendirikan gereja harus 90 pengguna 60 penduduk setempat Dan harus ada izin dari FKUB Dan seterusnya Yang diatur antara Tapi yang untuk yang ibadah tidak diatur Tapi secara hati, chemistry, masyarakat muslim di Indonesia itu sebenarnya merasa Bahwa ini kayaknya tidak lazim, tidak mainstream Biasanya kalau kita misalkan ibadah puasa ya Circle-nya itu sesama muslim Mau sahur, buka puasa, sholat, taraweh, mau apalah istilahnya Mau sedekah dan seterusnya itu interagama Islam Mbak Mustafa, artinya ini sebenarnya yang salah adalah mindset masyarakat kita atau budayanya? Dua-duanya, karena yang mindset masyarakat ini sebenarnya tercipta dari brain voice-brain voice Yang diciptakan oleh icon, icon yang seharusnya tidak seperti itu Misalkan ini kan Brain voice dari siapa bang? Jadi gini loh, kelompok-kelompok yang kemudian memaksakan makna dari toleransi secara pribadi Atau secara keinginan kelompok mereka Itu kemudian diikuti menular kepada masyarakat seluruhnya semula tidak percaya pada itu Tapi karena kelamaan itu diciptakan oleh tokoh-tokoh nasional Itu dianggap biasa dan dianggap wajar Padahal secara mainstream tidak Karena semua agak, semua masyarakat, semua orang masyarakat, semua orang masyarakat, semua kelompok komunitas Atau partai Islam sekalipun, tidak mau mengikuti cara-cara seperti itu Bang Mustafa, kalau berbicara intoleransi kan kita juga kasustik memang ya Berikan contoh yang konkret yang terjadi di Indonesia Kalau memang sekarang kita sudah mayoritas, toleransi tadi kata Bang Mustafa Nara Yang intolerannya bagian mana Bang? Yang tadi Abang sebut, ya kecil-kecil lah, mungkin tidak terlalu ngefek mungkin Ya, ini yang gede ya Misalnya pertama, ada penolakan pendidikan tempat ibadah Ada penolakan kedatangan ustadz Dua itu saja dulu Kalau yang pertama itu antaragama Tapi kalau yang kedua ini interagama Ini dua hal yang berbeda Tetapi ini intoleransi, yang dianggap itu intoleransi Ustadz mana yang ditolak? Tidak ada Bang, ustadz moceramah boleh di Indonesia Banyak, banyak Saya mohon maaf ya bagian dari pendakwah awal lah ya Tahu betul, saya juga pernah ditolak juga Mohon saya ceritakan nih Saya Idul Fitri mendapatkan Tidak usah orang lain contohnya, saya sendiri, supaya paham ya Dapat jatah Khotib Idul Fitri di sebuah universitas besar di Jakarta Barat Kurang sepekan, itu rektor nelfon saya Saya dapat surat dari sebuah Ormas Islam, pemudanya Tidak usah sebut ya, mengirim surat kepada kami Keberatan kalau saya Khotib di Perkuran Tinggi itu Satu, dua, tiga, lebih dari seratus surat Rektor takut Pola ini mungkin digunakan karena berhasil Akhirnya saya diganti dari Khotib Berhasil Ini hanya Mustafa saja Bukan Abdusomad, bukan Adi Hidayat Bukan Bahasa Lama Felik, bukan felik, bukan apa Ini kan hanya beda mazhab Nah, sekarang yang pertama itu Penolakan Ustadz Itu berujung pada pembubaran pengajian misalkan Jadi ini intoleransi interagama Yang terjadi, nyata-nyata ada di depan kita Kalau yang tadi, yang tempat ibadah Saya tidak yakin kalau itu ditolak itu bukan karena tanpa alasan Misalnya ini ya, ada alasan kultur Ada alasan SKB 2 Menteri Karena umat sedang sendiri juga ngalamin Muhammadiyah memberikan masjid di Acah Ditolak di depan jalan itu dikasih ke Mu'anu Dan ini masih terjadi hingga saat ini? Masih terjadi Kita di Malang, eh di mana itu? Di Banyuwangi Masjid Muhammadiyah dipotongin nama Muhammadiyahnya Terjadi di Jakarta Barat Setahun dua tahun lalu Saya memimpin Kokam ke Jakarta Barat Merebut masjid kami yang direbut oleh Masa Mengatasi sama Masa Sebenarnya di Balai itu di Laormas, Oknum Tapi atas sama Ormas Sampai sekarang masih bergulung di pengadilan Buangannya masjid Muhammadiyahnya yang tidak bisa berdiri Begitu juga gereja di sebuah provinsi, wilayah yang tidak bisa berdiri Karena semuanya tidak mungkin itu adalah intoleransi Tapi itu karena pelanggaran administrasi misalkan Beberapa hal seperti itu ya Saya mau beralih ke Abu Janda Ditolakara setelah lagi, ditolakara Masjid itu dibakar Kita beralih dulu Bang, ke Abu Janda Kita juga ya, sampai mati TNI itu Anda sepakat dengan hal ini Jadi sebenarnya mindset dan juga budaya kita yang harusnya dirubah Dan sudah tidak bolehlah kemudian lain Saya ngomong apa cuma nanggepin Bang Nahra Kita tanggapi dulu Bang Tanggapi dulu Bang, boleh Bang Oke, pertama-tama Assalamualaikum Ini ada Bang Ade, ini ada komandan saya di Banser, Kiai Nah ini ada Bang Egi sama Bang Nahra Ini senior saya nih Mbak Jadi Bang Egi sama Bang Nahra ini 2019 mereka bikin gerakan Yang namanya 2019 ganti presiden Saya pengen nyatakan hari ini Bang Nahra, Bang Egi Saya setuju 2024 kita ganti Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Setuju, takbir Kita boleh balik ke tema ya Boleh silahkan Langsung nampaknya ini, belum boleh langsung nampaknya Masih panjang Jadi saya izin ya, saya udah siapin data nih Biar gak ngalor ngidul nih Bang Soal intoleransi nih izinkan saya buka data Supaya gak ngalor ngidul Ini saya mau bacain kasus intoleransi 3 tahun terakhir ini yang saya catat ya Ijinin ya Kasih waktu ya Bang Agak makan waktu Penolakan ibadah GKPS di Purwakarta 2 April 2023 Penutupan patung Bunda Maria atas desakan Ormas 23 Maret 2023 Penolakan ibadah di Tarakan Kalimantan 28 Februari 2023 Pembubaran ibadah GKKD Lampung 19 Februari 2023 Pembubaran ibadah Natal di Celebut Bogor 25 Desember 2022 Penolakan gereja di Celegon Banten 7 September 2022 Pembubaran ibadah Natal di Tulang Bawang Lampung 25 Desember 2021 Penolakan gereja di Kelapa Hidua Bekasi 1 Desember 2021 Pembubaran ibadah HKBP Cikarang 17 Desember 2020 Pembubaran ibadah keluarga di rumah Di Cikarang 19 April 2020 saya bisa paparkan data setiap tahun Minimal ada 2 sampai 3 penolakan rumah ibadah Dan pembubaran ibadah yang viral Itu yang viral Yang gak viral bisa 10 kasus mas Bang, mbak ya Jadi jangan pakai alasan izin Jangan pakai alasan izin Maaf nih saya ada datanya Ratusan musola langgar masjid di Depok Gak ada IMB-nya Puluhan ribu musola langgar masjid di Jawa Barat Dibangun tanpa INB Itu di Jawa Barat doang Gimana di seluruh Indonesia mungkin ratusan ribu Jutaan masjid di Indonesia Tidak punya IMB Ini data tahun 2019 Jadi jangan pakai konteks alasan izin untuk mempersekusi ibadah non-muslim Ini faktanya memang non-muslim aja yang sulit urus izin Jadi kenapa non-muslim saja yang sulit urus izin Sementara kita umat Islam Tidak pernah kita terbentur dengan kesulitan izin dalam membangun masjid Dimanapun, dimanapun ini faktanya Yang kedua Tepo selironya mana Kalau kata Wong Jowo ini tenggang rasa gitu ya Orang lagi ibadah gitu Maaf ya kalau orang Kristen ibadah itu Kayak orang kita umat muslim lagi sholat jamaah lah gitu Sekarang balikin ke diri kita Kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang Tiba-tiba bubar, bubar, bubar Udah ada izin dom nih Kira-kira perasaan kita gimana bang Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman Gila gak di negara ini Gila itu Jadi Maaf nih kemarin ribut-ribut Israel Menurut saya bangsa kita tuh belum pantas Belum pantas Protes-protes Israel penjajah Protes apa? Protes Israel penjajah Kita di negeri sendiri masih jadi penjajah ke umat minoritas bang Bang, saya mau tanya bang Gak pantas, gak pantas Bang Arya Pramadi, sebelum jauh ke kasus itu Tapi tadi data Ustadz ditolak Ustadz ditolak selama di tanah air Jangan nunjukin penjajah Ngurusin penjajah di ujung lautan Tapi kita sendiri jadi penjajah Boleh-boleh nanggapin Saya sebenarnya mohon maaf satu menit Saya sebenarnya males nanggapin abu janda Keduluh soal pendera itu salah besar 100 peran salah Malu Tadi kalau mau bubarkan Apa tadi badah orang Kristen Itu gak boleh ya? Oleh nileran itu Berarti membubarkan pengajian Nanti dulu Berarti oke Berarti membubarkan pengajian juga sama kan Anda yang kejebak sendiri Membubarkan orang lain Kejebak sendiri makanya dipikir Maka dipikir kalau ngomong Gue gak membenarkan itu Membubarkan Kristen gak boleh Ibadah Islam boleh Gimana otaknya Membagi dua Itu bukan gue bang Loh ya setuju gak Membubarkan ibadah orang Kristen gak boleh Setuju gak Semuanya gak boleh Setuju gak Gue setuju Oke membubarkan pengajian boleh gak Gue setuju Semuanya gak boleh Gue setuju Oke biar mendengar Yang membubarkan biar mendengar Gue tidak meluruskan Gue tidak mencari pembenaran Gue gak mencari pembenaran Apapun itu Kegiatan ibadah Oke gue kasih tau nih Dan ini mumpung gue lagi masuk TV Gue pengen kasih tau ya Buat yang nonton TV nih Buat yang nonton Mungkin banyak yang belum tau Nah ini Bang Egi juga orang hukum Bahwa bubarin ibadah itu Bisa kena pasal berlapis loh Itu Pak RT yang di Lampung Itu kena pasal berlapis Ijinkan saya baca data lagi Pasal 175 Jadi si Wawan itu Kena pasal ya Pasal 175 merintangi ibadah Pidana penjara satu tahun Empat bulan Pasal 167 Memaksa masuk properti orang Pidana penjara Pasal 169 bulan Pasal 156A Penodalan agama Pidana penjara 5 tahun Total pidana penjara Lebih dari 5 tahun Makanya si Wawan itu Ditahan sama Polda Lampung Jadi Polda Lampung Sudah sah dan benar Menahan sodara Wawan Ya Karena memang itunya Bang Egi orang-orang hukum Pasti Bang Egi ngetrik Kalau soal pengajian Bang Pengajian dibubarkan Ustaz tidak boleh cerama Biar kan saya selesai Internal di umat muslim sendiri Ijinkan saya selesai dulu Boleh Bang Sudah kita terbatas Tadi Bang Ada ngomong soal SKB 2 Ijin Bang Jadi saya gak nyari pembenaran Saya gak nyari pembenaran disini Saya cuma bilang bahwa Memang intoleransi itu ada Dari dua belah pihak Yang Bang bilang itu benar Itu benar Oke Mumpung lagi nih Saya mumpung di depan TV Ditonton banyak orang Saya ingin mensosialisasikan Soal SKB 2 Menteri Yang Bang Nahara bilang tadi Yaitu Bab 1 pasal 3 Di Apa namanya Di SKB 2 Menteri Memang yang Bang Nahara bilang Itu benar SKB 2 Menteri itu Cuma ngatur soal Aturan Urusan rumah ibadah Doang Nah ini ada satu pasal Ada satu bab dan pasal 3 Yang perlu diketahui oleh banyak orang Apa itu Bang Jadi tolong Tolong Yang umat Terutama umat Kristen Yang sering dibubarin Ini tolong Tolong simak Rumah Pasal bab Bab 1 pasal 3 Berbunyi Rumah ibadah adalah bangunan Yang punya ciri-ciri khusus Yang dipergunakan untuk ibadah Kecuali tempat ibadah keluarga Oke Apa yang dimaksud disini Jadi banyak Bapak-bapak aparatnya Yang sering kejadian Pembubaran ibadah Penelolakan gereja Banyak bapak-bapak aparat Tidak ngerti aturan Sehingga mereka nontonin doang Jadi ketika Oknum warga datang Ngebubarin Mereka nontonin doang Karena mereka gak tahu Aturan ini Mereka gak tahu bahwa Rumah ibadah keluarga Itu tidak perlu pakai izin Apa yang dimaksud rumah ibadah keluarga Oke simak ya Yang dimaksud rumah ibadah keluarga Kalau di Islam itu Namanya musola Kalau di Kristen itu Namanya rumah doa Jadi untuk Kita umat Islam Kalau kita mau bangun Bikin musola di rumah Atau bikin musola di ruko Perlu pakai izin gak Tidak perlu Tidak perlu pakai izin Begitu juga orang Kristen Orang Kristen mau bikin rumah doa di rumah Atau di ruko Itu tidak perlu minta izin Nah ini Ini penting sekali Buat umat Kristen tahu Jadi supaya jelas Kalian ibadah di rumah Kalian ibadah di ruko Tidak perlu minta izin Itu menurut SKB 2 Menteri Oke Kita berhenti di situ bang Jangan mau digubarin Saya enak Karena ini tekstual sodara Ini memahami hukum Ini tekstual Rumah ibadah itu Boleh di rumah keluarga Tapi yang hadir siapa dulu Kalau nanti dulu Anda kan kurang literasi ini Nanti dulu Boleh mendirikan Boleh mendirikan Ototnya jangan ditari Rumah ibadah Lu jangan motong gogol Oke Gantiin mbak Lu jangan motong gogol Kita dengarkan Ini ngomongin dari tadi Apa namanya Beberapa kasus Kita masih panjang Kita tahan dulu ya Kita kasih porsinya nanti seimbang Mas Arya Permadi Bang Mustafa Nara Kita harus judul Hanya di catatan demokrasi Umirsa Terima kasih 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 Terima kasih